ya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Love in Apartemen dimanapun Love in Lovers berada kali ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan dan kita kali ini tidak membahas untuk mengenai tentang duniawi dulu mungkin lebih membahas tentang hikmah di bulan suci Ramadan karena terkait dengan judulnya yaitu keistimewaan di bulan suci Ramadan ini nah saya disini tidak sendiri saya ditemani oleh Pak Ustadz dari Rancai Kek ya Pak Ustadz ya dari Rancai Kek dimana dengan beliau langsung dengan Pak Rusli berjauh salah satu pendiri dari Pak Depokan Pak Supati betul ya Pak Ustadz ya betul betul mungkin begini aja Pak Ustadz kita mungkin akan mendengarkan nih selama kita kan dalam kondisi berpuasa dalam kondisi sekarang kita tahu dalam masa pandemik saat ini kemudian kita pun bekerja biar tidak loyo nih Pak Ustadz mungkin teman-teman loving lover juga di depan sana ingin mendapat kewijangan nih dari Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini gimana sih caranya kita biar bisa meningkatkan ibadah kita tetap terus semangat mungkin Pak Ustadz atas waktunya saya persilahkan Pak Ustadz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatulilmuttaqin wa la'udwana illa ala al-zalimin ashahadu an la ilaha illallah waghdahu la syarika lah wa ashahadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaka nasiril haqibil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqadarihi al-adhim amma ba'du faya ayuhal hadirun walhadirat usikum wa iya ya bitakwa Allah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fil quranil kareem a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladhina amanu kutib alaikumussiyamu kama kutib ala ladhina min kablikum la'allakum tattakun qala nabiya sallallahu alaihi wasallam man soma ramadona imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddaman min dambih sadaqallahul adhim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara hadirin yang Allah muliakan kawan-kawan yang sedang berjuang di jalan Allah dengan melaksanakan ibadah puasa ramadhan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita umur panjang sehat badannya dan mudah-mudahan Allah berkahkan rizaqinya di bulan ramadhan yang mulia ini banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Tawbah ayat 36 sesungguhnya bilangan tahun itu 12 bulan dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan yang pertama bulan Muharram yang kedua bulan Rajab yang ketiga bulan Sa'ban yang keempat bulan Ramadhan kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah kerana di bulan Muharram ini bulannya para nabi para nabi diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram yang kedua yaitu bulan Rajab kenapa bulan Rajab disebut bulan suci di antara 12 bulan yaitu kerana bulan Rajab ini adalah bulannya Allah kerana di bulan Rajab setiap hamba yang meminta ampun yang meminta maaf yang membacakan istighfar Allah terima tobatnya kenapa bulan Sa'ban dikatakan bulan suci di antara 12 bulan dalam 1 tahun kerana di bulan Sa'ban Allah menurunkan ayat disebut juga bulan Sa'ban ini bulannya nabi kita kerana bulan turunnya ayat salawat Allah dan nabi bersolawat dan orang-orang yang beriman disuruh membaca salawat kepada nabi yang keempat yaitu bulan Ramadhan dikatakan bulan Ramadhan termasuk bulan yang dihormati oleh Allah yang disucikan oleh Allah karena bulan Ramadhan juga disebut oleh nabi bahwa Ramadhan itu bulan umatku kenapa dikatakan bulan umatku karena bulan Ramadhan dimana umat nabi yang beriman melaksanakan ibadah melaksanakan amal soleh maka amalnya itu dilipat gandakan ada yang mengatakan 700 lipat ganda ada yang mengatakan juga 1000 bayangkan jika kita membaca ayat suci Al-Quran satu huruf alif lam mim itu kan 3 dikali 1000 berarti 3000 makanya di bulan Ramadhan ini keutamaan membaca Al-Quran itu di atas amal-amalan yang lainnya maka berbanyaklah kita di bulan Ramadhan ini membaca ayat suci Al-Quran dan keistimewaan bulan Ramadhan ini itu banyak sekali cuma diantaranya yang pertama bulan Ramadhan itu istimewa karena menurut nabi bulannya umatku yang pertama itu dikatakan istimewa karena ini bulan umatku dimana umat baginda nabi yang beriman beramal soleh di bulan Ramadhan ini maka Allah akan lipat gandakan pahalanya terus pertanyaannya bagaimana orang-orang yang lagi bekerja seperti kawan-kawan yang sedang bekerja nah walaupun kita sedikit waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain tapi ingat kerja itu hukumnya wajib disana ada hak dan kewajiban beda dengan kita membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah beda lagi dengan kita mengerjakan solat terawih itu hukumnya sunnah maka kalau kita bekerja itu hukumnya wajib sehingga dimana pekerjaan ini selesai dengan baik kita hanya semangat maka Allah akan berlipat gandakan juga dalam hal yaitu pekerjaan kita makanya para hadirin semua kawan-kawan kita yang lagi bekerja khususnya Bapak keamanan jika malam kita gak bisa terawih yakinkan Bapak Bapak masih bisa bekerja dengan menjaga keamanan karena itu sebagian dari kewajiban kita yang kedua keistimewaan Ramadan ini ialah disaat kita berdoa disaat kita berdoa di bulan Ramadan ini maka Allah akan mengijabah setiap doa kita Allah akan kabulkan setiap permintaan kita kalian berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabah doa kalian Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita apalagi di bulan yang remulia ini di bulan Ramadan ini mudah-mudahan apa yang kita inginkan yang kita cita-citakan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan terkabulkan mudah-mudahan semua yang kita minta yang baik menurut Allah urusan dunia dan urusan akhiratnya Allah lancarkan kenapa di bulan Ramadan ini diantaranya doa kita akan dikabulkan oleh Allah cuman ada catatan doa ini dikabul itu dimana sampai kepada Allah karena ada doa yang tidak sampai diantaranya doa yang tidak sampai itu yang bagaimana yaitu di saat kita berdoa tapi yang masuk ke perut kita itu barang haram itu otomatis menghalangi doa kita kepada Allah maka yang doa yang mana yang diijabah oleh Allah yaitu di saat kita berdoa doanya baik yang masuk ke perut kita juga yang baik-baik sehingga doa itu sampai kepada Allah cuman Allah cara mengijabah mengabulkan doa itu ada tiga cara yang pertama ada yang langsung ada orang yang minta rizkinya lancar Allah kasih rizkinya lancar ada yang minta usahanya lancar Allah kasih usahanya yang lancar Allah kita minta sehat kepada Allah Allah kasih sehat kita ada juga yang Allah tangguhkan nanti mungkin di kemudian hari disesudah kita meninggal dunia barulah doa kita Allah kasih atau kita berdoa sekarang masih muda nanti di hari tua Allah kasih ada hari ini kita minta doa besok Allah kasih ada yang seperti itu ada juga yang Allah pindahkan yang tadinya kita minta rizki dilancarkan usaha dilancarkan tapi Allah kasih kita sehat itu juga bentuk dari hijabah doa kita jadi kawan-kawan semua ikhwatun fillah disaat kita berdoa itu yakinkan doa kita itu didengar oleh Allah husnudan kepada Allah jangan sampai kita bosan untuk terus bermunajat mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta keberkahan kebaikan untuk kehidupan di dunia dan kehidupan nanti di akhirat yang ketiga keistimauan ramadhan ini adalah diturunkannya Al-Quran Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan di tanggal 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Quran bahkan ayat pertama yang turun kepada bagina Nabi Surat Al-Alaq itu ayat 1-5 itu di bulan Ramadan untuk apa Al-Quran Al-Quran itu untuk mujijat bagina Nabi Muhammad dan petunjuk hidup kepada kita sebagai umatnya sampai nanti hari kiamah dengan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan kita memaknai Al-Quran di bulan Ramadan terus kita mengamalkan isi Al-Quran itu akan menjadi berkah dan keistimewaan kita terutama di bulan suci Ramadan ini yang terakhir dia itu keistimewaan bulan Ramadan itu ada yang namanya Laylatul Qadar Laylatul Qadar itu adalah keistimewaan beribadah untuk umat bagina Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya bahwasanya umat bagina Nabi jika beribadah di malam itu maka Allah akan memberikan pahala seperti kita beribadah seribu bulan 83 tahun lebih kita beribadah pastinya tidak akan bisa tapi di malam Laylatul Qadar jika kita mendapatkan Laylatul Qadar itu maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah seribu bulan tapi ingat kita itu tidak mencari pahalanya tapi mencari Ridha Allah maka Laylatul Qadar itu yang kita cari bukan semata-mata pahalanya tapi yang kita cari adalah Ridha Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini ceramah singkat saya mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi umumnya bagi teman-teman semua terima kasih banyak Pak Ustaz Alhamdulillah subhanallah ya para love in lovers dimanapun berada cuma gini Pak Ustaz saya ada yang ingin saya tanyakan kita kan bekerja selama bulan Sucur Ramadan ini nah saya tertarik dengan Laylatul Qadar itu Pak Ustaz nah kita sebagai pekerja ini yang masih bekerja terus kadang kita pulang ke rumah lelah langsung tidur lupa untuk beribadah atau taraweh nah untuk mendapatkan Laylatul Qadar itu ada syaratnya kasih Pak Ustaz sebetulnya Nabi mengisyaratkan kepada kita bukan saja di malam Laylatul Qadar misalkan malam ganjil-ganjil itu tapi dari awal kita Ramadan pun Nabi telah mengajarkan kepada kita berbanyak beribadah kalau kita dari mulai tanggal 1 sampai tanggal yang diincar itu malam Laylatul Qadar malah kita ketiduran gimana kita dapat pahalanya enggak itu niatnya makanya dari saya dari awal mengatakan bahwa kita jangan semata-mata mencari pahalanya tapi mencari keriduan Allah kita ganti misalkan malam itu kita ketiduran besoknya kita sedekah bisa saja kita masih mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan itu jadi itu solusi itu Pak kalau kita enggak bisa itikap karena pekerjaan kan lelah capek mungkin ketiduran kita enggak bisa itikap di majid ya ganti dengan ibadah-ibadah yang lain itu juga sama pahalanya setidaknya bukan suatu halangan kita untuk beribadah betul nah terus kemudian kalau misalkan kita pengen mengetahui makna lebih dalam mengenai tentang keistimewaan bulan Ramadan kita tahu tiap tahun kita selalu menjalani ibadah puasa dan belum tentu pun kita nanti tahun depan bisa bertemu kembali dan Alhamdulillah tahun ini kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan nah dimana dosa-dosa itu semua diampuni oleh Rasulullah dan Tala nah dosa seperti apa sih serta apa sih yang makna dari keistimewaan bulan suci Ramadan ini Pak Ustaz Nabi pernah berkata barang siapa yang berpuasa karena Allah di bulan Ramadan maka Allah akan memaafkan dosanya dosa yang mana tentunya dosa yang berhubungan kepada Allah di saat kita punya dosa yang mungkin kita juga gak pernah sadar melakukan dosa tersebut tapi toh kita sebagai manusia juga ternyata tanpa disadari membuat dosa itu nah Allah maafkan dosa seperti itu ada pun dosa-dosa yang besar itu perlu pertobatan makanya di bulan Ramadan ini juga berbanyak bertobat kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa yang besar seperti dosa musyrik dosa-dosa yang lain itu bisa ditobatkan kalau dosa-dosa kecil itu dengan sendirinya di saat kita melaksanakan Ramadan dengan ikhlas maka Allah maafkan apalagi dosa kita kepada orang tua itu kan dosa yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdoa saja harus ada istilahnya kita datang kepada orang tua kita lalu kita minta maaf kepada mereka di setiap doa pun kita harus membaca untuk mendoakan mereka bahkan kalau bisa kita langsung silatulami kepada mereka atau dosa kita kepada istri yang jarang itu kita minta maaf itu kepada istri harusnya yang pertama itu kalau kita punya rumah tangga yang harus kita minta maafkan pertama itu orang-orang yang ada di sekitar rumah kita istri anak kita atau orang tua kita atau di pekerjaan di tempat kerja kita itu emang harus ada istilahnya islah islah itu kita meminta maaf secara langsung kepada orang yang kita sakiti maka tobat itu adalah habdu min Allah dan habdu min Anas urusan Allah dengan istighbar urusan dengan manusia adalah islah saling minta maaf itu mungkin subhanallah nah ini para loving lovers tadi kita sudah mendengarkan banyak sedikit tentang yang tahu saya yang Pak Ustadz sampaikan semoga bekerja apapun dalam kondisi apapun di bulan suci Ramadan ini tidak sebagai penghalang kita untuk tetap beribadah kepada Allah harus tetap karena di bulan ini benar-benar bulannya mulia ya Pak Ustadz bulan yang penuh dengan keberkahan serta pengampunan nah terakhir ya Pak Ustadz sebelum kita tutup topik kita kali ini adakah saran untuk teman-teman loving lovers di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa terus meningkatkan ibadahnya terus agar doa-doa kita diijabah serta terus bersemangat dalam berkarir bekerja dan hal apapun itu Pak Ustadz begini kawan-kawan kita di setiap ibadah itu harus punya iman ilmu amal dan ikhlas iman harus kuat iman tidak akan kuat kalau kita tidak mempunyai ilmu ilmu itu harus diamalkan makanya jangan berhenti kita ngaji ke majelis-majelis ta'lim se repot apapun waktu kita usahakan ada pengajian yang kita ikut serta disana jangan sampai kita gak pernah ngaji apalagi menurut guru-guru kita yang kita temukan di pesantren itu jika orang 40 hari gak ngaji gak nambah ilmu itu hatinya akan keras nah ngaji itu kan sulit tapi ada juga yang lebih sulit yaitu mengamalkan ilmunya ilmu udah kita dapat walaupun kita sulit ngamalkannya juga susah juga tapi harus kita paksain walaupun sekedar sekecil kecil kecil tapi kalau kita terus ngamalin itu akan terbiasa nah yang keempat itu ikhlas makanya iman ilmu amal dan ikhlas maka semua yang kita telah kerjakan itu niatkan ikhlas kerja tadi walaupun di bulan Ramadan harus ikhlas karena orang-orang ikhlas lah yang amal ibadahnya yang Allah terima makanya di dalam kita berbuat sesuatu jangan terlalu sering mengingat tapi jika kita diberi sesuatu jangan sampai melupakan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat panjang umur masih diberi rizki inilah adalah nikmat dari Allah jangan sampai kita lupa bersyukur padahal mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pejumpan hari ini Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Ustaz atas waktu dan nosianya kali ini yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua terutama untuk teman-teman love in love first dimanapun berada terima kasih sudah menyaksikan live video kita kali ini di bulan cuci romadon penuh dengan keberkahan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz bisa dicerna oleh teman-teman love in love first semua sampai sampai disini dulu perjumpaan kita teman-teman love in love first dimanapun berada sampai berjumpa kembali di acara live video kita terima kasih telah menyaksikan love in love first dimanapun berada bersama Pak Ustaz dan saya Aziz pamit undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih